Intro Muhammad Soleh, 18 tahun warga negara batin Jabung, Lampung Timur berhasil diamankan tim TKP308 Polsek Kedaton. Setelah melarikan diri, usai mencuri sepeda motor BIT BE2131ABH milik Sulhan Afandi, warga pematang wangi Tanjung Senang September 2018 lalu. Penangkapan pelaku merupakan hasil penyelidikan rekaman CCTV yang berada di rumah korban. Petugas berhasil mengamankan rekan tersangka berinisial R. Namun karena berusaha melawan, akhirnya petugas memberikan tembakan yang membuat tersangka R meninggal dunia. Sementara M. Soleh berhasil diamankan di rumahnya dan langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan. 4 juta 4 juta, kamu berhasil cuma 2 orang? Iya Jadi bagi 2 itu? Iya Kamu jual 4 juta barang itu? Iya Teman saya nutupin ya Kalau nulalasnya, ya berapa itu? 4 juta itu tutupin teman saya, kasih 0,15 Oh, jadi kamu cuma dikasih 1,5? Iya Kapolsek Kedaton Kompol Abdul Muttalib mengatakan tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap satu lagirkannya yang masih melarikan diri. Sementara jenazah tersangka R sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakankan. Tersangka menunggu di atas kedaraan, Sedangkan pelaku yang lain melakukan perbuatan pencurian. Untuk barang bukti hasil dari pencurian, masih kami lakukan penyelidikan dalam KDPB, sedangkan kita bisa mengamankan alat bukti kendaraan bermotor yang dipakai tersangka untuk melakukan perbuatan pencurian. Akibatnya perbuatan yang kini tersangka mendekam di ruang tahanan Polsek Kedaton menunggu jadwal untuk duduk di kursi pesakitan. Reddy Mahardika melaporkan.